Dihadiri oleh RI2, Kemenang Provinsi Jambi sebut persiapan seleksi Tilawatil Quran dan Hadis atau STQH Nasional tahun 2023 digelar di Provinsi Jambi. Kemenang Provinsi Jambi sebut persiapan sudah capai 90%. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pebirsa berita JekTV juga dapat diakses melalui YouTube resmi JekTV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran berita resmi JekTV. Akhir kata saya Hamida Rizky pamit undur diri. Sampai jumpa JekTV Inspirasi Kito. Menjadi suatu kebanggaan bagi pemerintah Provinsi Jambi dan Kementerian Agama Provinsi Jambi. Karena pada tahun ini seleksi Tilawatil Quran dan Hadis atau STQH Nasional tahun 2023 digelar di Provinsi Jambi. Haji Zevni Ishak, Kabit Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan, Zakat Wakab Kanwil Kemenang Provinsi Jambi mengatakan, saat ini persiapan STQH Nasional telah mencapai 90%. Kegiatan yang dimulai pada 27 Oktober 2023 hingga 6 November 2023. Sementara itu pembukaan pada 29 Oktober 2023 yang dibuka langsung oleh RI2. Zevni menambahkan untuk peserta sebanyak 736 peserta STQH Nasional 2023 ini terdiri dari 590 peserta inti dan 146 cadangan. 736 peserta ini mencakup 132 peserta kategori seni baca Al-Quran, 39 peserta tafsir Al-Quran, 104 peserta hadis, 315 peserta hafalan Al-Quran, dan 146 peserta cadangan dari 13 provinsi seluruh Indonesia. Sementara itu, Kementerian Agama juga telah menyiapkan Dewan Hakim, Makro, dan Panitera. Zevni mengaku optimis pelaksanaan STQH kali ini berjalan lanjar, berharap STQH dapat memberi berkah bagi masyarakat, dan harus terus menjaga semangat agar pada saatnya nanti pelaksanaan STQH ini berjalan dengan baik dan lanjar. Secara keseluruhan ya, itu sudah di atas 90 persen persiapannya, aspek tempat-tempat lomba, mulai dari member utama, di arena Abdul Rahman Sayuti, itu sedang pengerjaan, pengerjaan gedung Astaka dengan tribun, dan itu sudah mencapai 90 persen lebih. Kemudian yang di tempat-tempat lomba selain itu, ada di empat tempat lomba, itu sedang dipersiapkan juga mimar kelawanya. Dan itu insya Allah, dua minggu sebelum pembukaan, tanggal 29 itu, itu sudah mulai pengerjaan, dan hamil tiga sudah selesai insya Allah. Kegiatannya, ya dimulai tanggal 27 ya, 27-28 itu, peserta kafilah dari masy-masy komisi datang, itu di registrasi peserta, di registrasi terakhir ya, itu di asal mahaji, kemudian malam taruh, itu tanggal 28 malam, kemudian pembukaannya itu tanggal 29, 29 Oktober ya, besoknya tanggal 30 Oktober itu, pelaksanaan lomba, lomba-lomba, itu ada lima tempat, di arena utama, di tempat pembukaan itu ada, Musabakoh, Cabang Tilawah, golongan dewasa dan anak-anak, dewasanya malam, kemudian anak-anaknya, pagi, sampai siang, kemudian untuk di aula dinas PU juga ada, dinas PU PR Komisi Jambi, itu Cabang Tahfiz, golongan 1 dan 5 Jus, itu sama ya pelaksananya, tanggal 33 serentak, kemudian di aula Bapedah Komisi Jambi, kemudian di aula pola kantor gubernur, kemudian di gedung Mahlegai Bank Jambi, tidak ada lima tempat. Terima kasih telah menonton!